Pas mau masuk ke tenda masing-masing, tahu-tahu ada seorang bapak-bapak datang ke arah mereka Sambil membawa sebuah tumpeng dengan ukuran sedang di tangannya Bapak ini tidak banyak bicara dan langsung meletakkan tumpeng tersebut di tengah-tengah mereka Sambil berkata dalam bahasa Jawa Silahkan dimakan dulu semuanya Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi bersama mahasiswa Siluman Pada video kali ini, kita akan menceritakan pengalaman dari Mas Teguh beserta lima temannya ketika mendaki di Gunung Argopuro via Bremi Seperti yang kalian tahu, jika kita ingin mendaki, pasti banyak sekali pantangan-pantangan yang harus bisa kita patuhi Apabila pantangan-pantangan itu kita abaikan, bisa jadi nyawa kita dalam bahaya Ya, seperti halnya dengan sebuah peribahasa Dimana bumi dibijak, disitu langit dijunjung Pendakian yang Mas Teguh pikirkan akan menjadi sebuah pendakian yang menyenangkan Justru malah berubah menjadi sebuah pendakian yang paling menegangkan sepanjang sejarah mendaki di Gunung Indonesia Kenapa bisa begitu? Simak terus videonya Sebelum lanjut ke cerita seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Karena banyak sekali kisah-kisah menarik seputar pendakian atau kisah-kisah lain yang mungkin Anda belum ketahui Gunakan earphone-mu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan Tahun 2017, Mas Teguh bersama kelima temannya Memutuskan mendaki untuk memberikan surprise kepada temannya yang sedang berulang tahun Nanti rencananya akan dibuat dalam bentuk video selama mereka berenam sudah sampai di puncak Terus video itu akan dikirimkan kepada teman mereka yang sedang berulang tahun Setelah deal dengan ide tersebut, Mas Teguh dan masing-masing temannya Mulai mencari cara untuk izin bolos kuliah di hari tersebut Awalnya yang niat berangkat itu ada 10 orang termasuk Mas Teguh Akan tetapi ketika hendak mendekati tanggal yang sudah ditentukan Ternyata yang bisa hanya 6 orang termasuk Mas Teguh Gunung yang menjadi tujuan mereka adalah Gunung Argo Puro yang terletak di daerah Jawa Timur Gunung Argo Puro memiliki ketinggian 3088 mdpl Dan termasuk gunung yang memiliki rute terpanjang Gunung Argo Puro sendiri memiliki 2 jalur penakian Yang pertama melalui Via Bremi di Probolinggo dan Via Baderan di Situbondo Serta memiliki 3 puncak Ada puncak Rengganis, puncak Arca, dan puncak Argo Puro Yang konon katanya merupakan puncak tertinggi Mitosnya walau menyajikan pemandangan yang indah Akan tetapi Gunung Argo Puro Tak luput dari berbagai kisah mistis yang menyelimutinya Kembali ke kisah Mas Teguh dan kawan-kawannya Aku sebutin dulu ya satu persatu rombongan Mas Teguh yang Fik berangkat ke Argo Puro Tentunya ada Mas Teguh, Mas Edituan, Mas Bambang, Mbak Dela, Mbak Dina, dan Mas Tiwul Jadi ada 4 cowok dan 2 cewek Sedangkan Mas Teguh dan Mas Tiwul ditunjuk sebagai leader selama perjalanan mendaki di gunung ini Pasalnya kedua orang ini sudah lumayan sering naik gunung tersebut Jadi mereka tidak perlu menyewa porter ataupun guide Setidaknya Mas Teguh dan Mas Tiwul sudah paham dengan jalur pendakiannya Keenam orang ini akhirnya memutuskan untuk mendaki melalui jalur Via Bremi, Probolinggo Karena kalau melewati jalur tersebut setidaknya lelah mereka sedikit terobati Soalnya pemandangannya begitu cantik Selain itu titik persediaan air juga cukup banyak Intinya jalur ini merupakan jalur favorit Dirasa semua persiapan sudah beres Mereka pun hanya tinggal menunggu hari keberangkatan Hari yang ditunggu pun tiba Keenam orang ini berangkat dari kota Surabaya Naik ke bis terminal Bungorasi Menuju terminal Probolinggo Dari terminal Probolinggo Mereka melanjutkan kembali perjalanan Menggunakan bis kecil untuk menuju ke Bremi Gak terlalu lama Kemudian mereka sampai di depan kantor polisi Krucil Gunung Argopuro ini tidak memiliki BS Camp Jadi kalau mau melakukan perizinan Orang-orang harus melapor ke kantor polisi Krucil Selesai dengan segala macam perizinan Akhirnya mereka pun mulai melakukan penakian Sekarang kita masuk ke alur penakian Mas Teguh dan teman-temannya Start jam 3 sore Keenam orang ini Mulai berjalan dari kantor polisi Krucil Untuk menuju ke danau teman hidup Estimasi yang seharusnya mereka tempuh Setidaknya kurang lebih 4 jam perjalanan Ternyata itu semua berubah Saat Mbak Dela tiba-tiba mengeluhkan sesak nafas Mereka kira yang hanya kelelahan biasa Ternyata Mbak Dela sendiri punya penyakit asma Tapi dia sengaja tidak memberitahu teman-temannya Alasannya sih supaya dia tetap diberi izin untuk ikut mendaki Berhubung sudah terlanjur jadi Ya sudahlah Alhasil perjalanan mereka Kerap banyak berhentinya Mereka sih gak masalah Toh keselamatan bersama jauh lebih penting Awalnya yang dikira hanya butuh waktu Sekitar 4 jam perjalanan Untuk menuju danau tersebut Malah molor menjadi 5,5 jam perjalanan Pas tiba di danau itu Sudah sekitar jam setengah sembilan malam Dan suasana gelap Juga dingin sekali Karena sudah malam Dan tidak memungkinkan Untuk melanjutkan perjalanan Apalagi ada salah satu teman mereka Yang kondisinya seperti itu Akhirnya semua orang Memutuskan untuk bermalam Dan menggelar tenda di area sekitar Danau teman hidup Sambil ditemani dinginnya malam Dan cahaya api unggun Masing-masing orang Terlihat saling menolong Mendirikan tenda Tidak ada siapapun disana Selain 6 orang sekawan ini Selesai tenda berdiri Mereka langsung menyalakan kompor Untuk memasak mie Soalnya perut mereka semua pada kelaparan Sekitar jam setengah 12 malam Semua orang memutuskan untuk tidur Supaya keesokan harinya Mereka bisa melanjutkan kembali Perjalanan menuju puncak Mas Tegu yang setenda Sama mas Bambang Sama-sama tidak tidur Sedangkan teman-teman yang lain Sudah pada tidur semua Karena masih ada sedikit sinyal di HP Mas Tegu coba memutar beberapa video di Youtube Tentunya video seputar pendakian Yang dia tonton bersama mas Bambang Siapa tahu dengan nonton video ini Keduanya bisa mengantuk dan segera tertidur Nah saat scroll-scroll Youtube Mas Tegu tidak sengaja Menemukan video seputar kejadian mistis Pengalaman seseorang Saat mendaki gunung Argopuro Gak ada firasat apa-apa sebelum waktu itu Diputarlah video itu Dan mereka berdua mendengarkan Sambil memakai headset Pas dengerin video itu Nah kenapa vibesnya malah berubah Jadi makin mencekam Mas Tegu bersaksi Kalau tubuhnya Tahu-tahu jadi merinding tanpa sebab Ketika video sudah diputar setengah Suasana yang awalnya hening Tahu-tahu jadi ramai suara burung dares Mas Tegu dan Mas Bambang Saling pandang satu sama lain Burung dares mas Ucap lirih mereka waktu itu Dari mana datangnya burung ini Dan anehnya Kok baru terdengar saat mereka memutar video di Youtube Perasaan dari tadi Hening-hening saja Untuk memastikan pendengaran mereka Keduanya saling melepas headset Yang menempel di telinga masing-masing Dan benar Kalau suara burung itu Bukan berasal dari video Youtube Yang mereka tonton Melainkan sumber suaranya Dari luar tenda mereka Mereka berdua mencoba Memberanikan diri Untuk keluar dari tenda Benar saja dong Suara burung dares itu Kini nampak semakin terdengar jelas Mereka melihat di sekitar Nampak gelap dan tidak ada siapa-siapa Tapi suara burungnya Nampak jelas sekali Dan sepertinya jumlahnya ada banyak Akan tetapi Ketika mereka berdua Sama-sama melihat ke arah atas tenda Betapa terkejutnya mereka Saat mendapati Ada banyak sekali Burung dares sedang berputar-putar Mengelilingi tenda mereka dari atas Buru-buru mereka langsung masuk kembali Ke dalam tenda Dan tahu-tahu Ada banyak sekali burung-burung Yang tiba-tiba menabrakan diri Ke arah tenda mereka Kemungkinan burung-burung itu Ia burung dares Yang mereka lihat Muter-muter di atas tenda tadi Tak lama Kemudian suasana kembali hening Mas Tegu dan Mas Bambang Kaget bukan main Karena hampir tidak pernah Ada kejadian seperti ini Saat mereka sedang mendaki Kalaupun ada Kejadian seperti ini Pasti ada salah satu Dari mereka Yang berbuat macam-macam Atau bisa jadi Kepancing gara-gara mereka Pada waktu itu Sedang menonton video horror Di waktu yang tidak tepat Entahlah Mereka enggan berasumsi Dan memilih Untuk mematikan ponselnya Lalu mencoba tidur Dengan harapan Apa yang terjadi di malam itu Hanya sebatas Virasat mereka saja Dan tidak berdampak Apa-apa Dalam perjalanan mereka Keesokan paginya Sekitar jam 4 pagi Ada yang membangunkan mereka Salah satu teman mereka Teriak-teriak Dari luar tenda Mas Tegu Maupun Mas Bambang Langsung keluar tenda Dilihatnya Mbak Dela Sudah dalam posisi yang aneh Dia mengeram Layaknya seekor harimau Matanya melotot Tapi nampak kosong Terlihat juga Mas Tiwul Kesakitan di pinggir tendanya Pas Mas Bambang Samperin Ternyata tangan Mas Tiwul Berdarah Karena luka cekaran Mbak Dela Katanya Berniat mau nolong Emala Dicekar-cekar Seperti itu Mas Tegu Coba tanya Penyebab awalnya Kenapa Kepada Mbak Dina Secara Mbak Dinalah Yang tidur setenda Dengan Mbak Dela Mbak Dina Hanya menjawab Dengan gilingan kepala Tapi jadi semalam Mbak Dela Mengeluhkan Pundaknya Seperti berat sekali Dan berkali-kali Mengeluhkan capek Mbak Dina Tidak terlalu Menghiraukan Karena dia sendiri Juga ngantuk Dan capek Terus Sekitar jam 3 pagi Mbak Dina Sempat kebangun Gara-gara Dia melihat Mbak Dela Tidak ada Di dalam tenda Pikir Mbak Dina Saat itu Mungkin Mbak Dela Sedang buang air Yang bisa jadi Gak terlalu jauh Dari posisi tenda mereka Di pikiran Mbak Dina Kalau Mbak Dela Ini gak mungkin Sendiri Pasti diantar Sama salah satu Dari keempat teman Cowoknya itu Di saat Mbak Dina Mau merem lagi Tau-tau Mbak Dela Datang Tapi dengan Penampilan yang aneh Tubuhnya Sangat Aku-tautan Terus nampak Linglung Dan Mbak Dina Melihat Kalau tangan Mbak Dela Ini Seperti tremor Dia perhatikan Baik-baik Temannya itu Seolah Mbak Dela Sama sekali Tidak memperhatikan Mbak Dina Dan yang ada Malah tidur Membelakanginya Ya Mbak Dina Juga gak mikir Aneh-aneh Dan berniat Langsung Tidur lagi Mungkin Dia akan Coba tanya Kesokan Paginya Saja Tapi Sekitar Jam 4 pagi Kurang Mbak Dina Dibangunkan Sama Mas Ridwan Pas dia bangun Dan menoleh Ke arah Mbak Dela Eh Mbak Dela Malah sudah gak ada Di tempatnya Terus Mas Ridwan Bilang Keluar sini Dela ada di depan Itu loh Ucapnya Dengan wajah Yang nampak Lesuk sekali Keluarlah Mbak Dina Dari tenda Dan melihat Mas Tiwul Coba menenangkan Mbak Dela Yang berkelakuan Aneh Tiba-tiba Mbak Dela Menyerang balik Mas Tiwul Sambil mencakar tangan Mas Tiwul Dengan kuku panjangnya Hingga berdarah Mas Tiwul teriak Dan langsung Mendorong tubuh Mbak Dela Sampai terjatuh Ke belakang Mas Tiwul Langsung berdiri Di samping Tendanya Sambil menahan Rasa perih Akibat koyakan Yang ada Di tangannya Melihat Mas Tiwul Yang kesakitan Mbak Dela Malah tertawa Dan makin Aneh Kelakuannya Maka dari itulah Mas Ridwan Langsung membangunkan Mas Teguh Dan Mas Bambang Sedangkan Mbak Dina Mencoba mengobati Tangan Mas Tiwul Dengan P3K Seadanya Yang mereka bawa Dela itu Keserupan Ucap Mas Teguh Jadi Ini gimana Mas Tanya Mas Ridwan Awalnya itu Seperti apa Kok sampai Dela Seperti itu Gak tahu Mas Teguh Kamu tanyakan Sendiri aja Ke anaknya Sudah Gak usah Emosi Kalau emosi Nanti malah Gak kelar-kelar Masalahnya Sudah ini Aku kebelet Pipis Kalau pipis Ini kemana ya Arahnya kira-kira Celetuk Mas Bambang Mas Teguh Langsung menunjuk Ke sebuah arah Yang lokasinya Tidak jauh Dari tenda mereka Mas Bambang Langsung menuju Ke arah Yang ditunjuk oleh Mas Teguh Sedangkan yang lain Masih berpikir keras Gimana caranya Supaya bisa Menenangkan Mbak Dela Tak lama kemudian Mas Bambang Berlari Ke arah Orang-orang ini Sambil membawa Sesuatu Yang di tangannya Dan berkata Siapa ini Yang kurang ajar Buang pembalut Sembarangan Aku tadi Pas pipis Nemu ini Disitu Nggak dicuci Malah ditaruh Gitu aja Kamu tuh Din Sambil menunjuk Ke arah Mbak Dina Dengan ekspresi Yang sedikit Kesal Asal ngomong aja Mulutmu Aku lo Nggak lagi Mens Bang Aku kalau Mens Nggak akan berani Naik gunung Jawab Mbak Dina Dengan nada Yang tak kalah Tinggi Apa ini Punya Dela ya Mungkin Iya Secara Disini Ceweknya Cuman Anak Dua ini Dan darah itu Juga kelihatannya Masih baru Saud Mas Teguh Tapi masalahnya Menangkan Dela Ini gimana Aman kan Wul Sambungnya Sambil mengarahkan Padangan Ke Mas Tewul Aman bang Udah gini aja bang Kita langsung Pegangin Dela aja Kamu Sebelah kanan Dan aku Sebelah kiri Nanti Kamuan Kamu Nyiapkan air Terus Bacakan Ayat-ayat Kursi Dan surat-surat Pendek Kalau nggak Apal Di HPku Juga ada Al-Quran Buka aja Terus Kamu baca Pas Didekat Gelasnya Kalau Nggak Gini Nggak Kelar-kelar Nunggu Laporan Kebawah Juga Yang ada Malah Lama Ucap Mas Teguh Kepada Mas Bambang Dan Mas Ridwan Akhirnya Semua orang Setuju Dan mulai Membuat Ancang-ancang Supaya Bisa Menenangkan Mbak Dela Di awali Hitungan Tiga Mereka pun Mulai Ketika Hitungan Sudah Mencapai Angka Satu Terlihat Mbak Dela Merontah-rontah Dengan Matanya Yang Melotot Kerudungnya Sampai Terlepas Dan Bajunya Sudah Tidak Haruan Mbak Dela Langsung Dibawa Mendekat Ketendanya Dan Setelah Itu Diminumkan Air Yang Sudah Dibacakan Sama Mas Ridwan Seketika Mbak Dela Langsung Teriak Dan Muntah-Muntah Tapi Dia Muntahnya Aneh Ada Belatung Kecoa Juga Disertai Lendir Berwarna Hijau Semua Orang Sampai Mual Melihatnya Setelah Itu Mbak Dela Tiba-tiba Langsung Pingsan Beberapa Orang Ada Yang Membersihkan Muntahan Mbak Dela Sedangkan Yang Lainya Menyiapkan Sarapan Untuk Semuanya Sekitar Jam Setengah Lapan Pagi Mbak Dela Akhirnya Sadar Dari Pingsannya Dia Keheranan Saat Melihat Teman-temannya Sedang Menatapnya Penuh Heran Kamu Lagi Mens Tanya Mbak Dina Balik Sejenak Mbak Dela Diam Sebelum Akhirnya Menjawab Dengan Anggukan Kepalanya Terlihat Semua Teman-temannya Seperti Mengelah Nafas Panjang Besok-besok Kalau Mens Bilang Ya Del Jangan Menyusahkan Yang Lainnya Lihat Tiwul Sampai Tangannya Harus Diperban Seperti Itu Terus Kalau Bisa Jangan Buang Pembalut Sembarangan Jadi Orang Itu Harus Takut Tetap Rama Dong Del Ini Gunung Jangan Disamakan Dengan Kosanmu Tiwul Kenapa Mas Gu Kamu Cakarlah Del Hah Masa Si Ya Del Subuh-subuh Tadi Kamu Keserupan Terus Suaramu Berubah Jadi Harimau Tiwul Ini Niat Mau Nolong Eh Malah Kamu Cakar Cakar Respon Mbak Dina Sambil Menyiapkan Yang Sudah Mulai Matang Sudah Sudah Mending Sekarang Ayo Makan Terus Lanjut Buruan Jalan Ini Masih Jauh Perjalanannya Ingat Ingat Ya Rek Jangan Buat Perkara Lagi Ucap Mas Teguh Semua Orang Akhirnya Makan Dan Selesai Makan Mereka Semua Langsung Beres Tak Lupa Menutup Kembali Tenda Mereka Sekitar Jam 10 Pagi Mereka Semua Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Puncak 45 Menit Kemudian Rombongan Mas Teguh Tiba Di Hutan Lumut Dan Sempat Foto-foto Sebentar Sebelum Akhirnya Lanjut Jalan Perjalanan Menuju Cemara Mereka Tempu Dengan Waktu Hampir 2 Setengah Jam Lamanya Seperti Biasa Perjalanan Mereka Sedikit Lama Lantaran Fisik Mbak Dela Mbak Dela Sempat Dikasih Opsi Turun Lagi Dengan Ditemani Mbak Dina Dan Mas Ridwan Tapi Dia Tetap Kekeh Mau Minta Ikut Sampai Kepuncak Disitupun Mereka Memutuskan Istirahat Sebentar Sampai Jam 3 Sore Mereka Putuskan Untuk Kembali Jalan Tibalah Mereka Di Angkene Setelah 3 Jam Perjalanan Dan Kini Sudah Jam 6 Sore Mas Teguh Sebagai Leader Meminta Teman-temannya Untuk Tetap Semangat Setidaknya Sampai Cisentor Karena Nanti Rencananya Mereka Akan Kembali Nge Camp Di Tempat Itu Jalanlah Lagi Mereka Sekitar Hampir 2 Setengah Jam Perjalanan Tak Terasa Hari Sudah Semakin Malam Sudah Jam Setengah Sembilan Malam Tapi Mas Bambang Meminta Agar Mereka Nge Camp Di Rawak Embik Saja Sekalian Dikarenakan Lokasinya Tidak Terlalu Jauh Kalau Ingin Ke Puncak Paling-paling Perjalanan Sekitar 2 Sampai 2 Setengah Jam Lagi Dari Cisentor Setelah Mendapat Persetujuan Semua Orang Rombongan Ini Pun Kembali Melanjutkan Perjalanan Tau-tau Di Tengah Perjalanan Langkah Mereka Terhenti Manakala Mendengar Suara Derap Langkah Kaki Kuda Dan Asalnya Dari Arah Depan Mereka Suara Langkah Kuda Itu Seperti Ada Banyak Sekali Seolah Seperti Sebuah Rombongan Logikanya Ini Gunung Dan Itu Rombongan Kuda Siapa Setelah Ditunggu Rombongan Kuda Itu Tak Muncul Muncul Yang Ada Suaranya Malah Terdengar Semakin Menjauh Setelah Itu Hening Dan Tidak Ada Suara Apa-apa Lagi Keenam Orang Ini Memutuskan Untuk Kembali Berjalan Tapi Sebelumnya Mereka Baca Doa Bersama Untuk Keselamatan Mereka Jalanlah Mereka Menuju Rawak Embik Dengan Perasaan Yang Campur-campur Capek Jelas Nantuk Pasti Dan Tentunya Sedikit Diselimuti Perasaan Was-was Belum Lama Mereka Melanjutkan Perjalanan Rombongan Ini Seperti Dilempari Sesuatu Dari Atas Dan Ketika Mereka Semua Melihat Ke Atas Ada Banyak Sekali Kuntilanak Yang Melayang-layang Di Atas Mereka Semua Kemana Pun Langkah Mereka Berjalan Sosok-sosok Kuntilanak Itu Seperti Turut Menyertai Perjalanan Mereka Belum Lagi Tau-tau Muncul Ribuan Sosok Pocong Di Kanan Kiri Mereka Sosok Pocong Itu Hanya Diam Dengan Aneka Wajahnya Yang Hancur Dan Epiknya Ada Beberapa Dari Pocong-pocong Itu Yang Matanya Berlubang Alias Tidak Ada Bula Matanya Aromanya Anjir Atau Busuk Tiba-tiba Menyeruak Keluar Mereka Semua Sadar Kalau Perjalanan Mereka Hari Itu Memang Sudah Tidak Beres Tapi Mereka Masih Berpikir Positif Sambil Terus Membaca Doa Dalam Hati Dan Terus Berzikir Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Enggan Menoleh Karena Sosok-sosok Pocong Itu Tak Kunjung Menghilang Pas Sekitar Hampir Jam Setengah Dua Dinihari Rombongan Ini Akhirnya Tiba Dirawa Embik Dan Mulai Menggelar Tenda Agar Segera Istirahat Yang Cewek Bertugas Menyiapkan Makanan Untuk Semua Orang Makan Malam Mereka Saat Itu Hanyalah Pop Mie Dan Beberapa Roti Tujuannya Supaya Tidak Ribet Dan Bisa Langsung Istirahat Agar Besok Pagi Sudah Bisa Langsung Muncak Pas Mau Masuk Ke Tenda Masing-masing Tahu-tahu Ada Seorang Bapak-bapak Datang Ke Mereka Sambil Membawa Sebuah Tumpeng Dengan Ukuran Sedang Di Tangannya Penampilannya Sedikit Aneh Bajunya Persis Seperti Api Dalam Keraton Bapak Ini Usianya Sekitar 50 Sampai 60 Tahun Kulitnya Pucat Dan Tingginya Kira-kira Sekitar 165 Sentimeter Bapak Ini Tidak Banyak Bicara Dan Langsung Meletakkan Tumpeng Tersebut Di Tengah-tengah Mereka Sambil Berkata Dalam Bahasa Jawa Silahkan Dimakan Dulu Semuanya Setelah Itu Langsung Berjalan Pergi Semuanya Enggak Begitu Memperhatikan Tapi Mas Teguh Yang Melihat Terus Ke Bapak Ini Dia Mengaku Kalau Melihat Bapak Ini Jalannya Cepat Banget Habis Itu Bapak Bapak Ini Tiba-tiba Hilang Gitu Aja Langsung Kaget Mas Teguh Disitu Di Saat Teman-temannya Coba Positive Thinking Dan Mau Memakan Tumpang Itu Mas Teguh Langsung Berteriak Jangan Ada Yang Makan Tumpang Ini Ayo Buruan Masuk Di Tenda Masing-masing Terus Kita Tidur Pokoknya Jangan Ada Yang Makan Ini Langkah Mas Teguh Yang Masuk Dalam Tenda Langsung Diikuti Oleh Teman-temannya Yang Lain Soalnya Teman-temannya Ini Percaya Kalau Mas Teguh Orangnya Bisa Dibilang Punya Kebekaan Dengan Sesuatu Yang Diluar Nalar Manusia Bisa Jadi Apa Yang Diucapkan Mas Teguh Merupakan Peringatan Yang Memang Harus Dipatuhi Sama Teman-temannya Makanya Teman-temannya Memutuskan Untuk Langsung Tidur Dan Sama Sekali Tidak Ada Yang Makan Nasi Tumpang Tersebut Keesokan Paginya Sekitar Jam Setengah Lima Pagi Semua Orang Ternyata Sudah Bangun Dan Terlihat Keluar Tenda Masing-masing Karena Mereka Semua Berniat Untuk Kepuncak Pagi Itu Juga Dengan Meninggalkan Tenda Mereka Disitu Pasalnya Mereka Sepertinya Akan Nge-camp Sehari Lagi Disana Sebelum Memutuskan Untuk Turun Betapa Terkejutnya Semua Orang Ketika Melihat Tumpeng Yang Ada Di Depan Sejak Semalam Tau-tau Sudah Perubah Wujud Bangkai Tikus Dan Ada Bangkai Burung Dares Beberapa Orang Ada Yang Mutah Muntah Dan Tumpeng Itu Langsung Dibakar Sama Mas Bambang Untung Saja Semalam Mereka Tidak Makan Tumpeng Itu Setelah Selesai Sarapan Alah Kadarnya Mereka Puncak Hanya Dengan Membawa Tas Carrier Masing-masing Juga Air Minum Sekitar Jam Setengah 6 Pagi Tibalah Mereka Semua Ke Puncak Dan Segera Membuat Video Lalu Ada Beberapa Yang Foto Foto Puas Di Puncak Mereka Semua Mutuskan Untuk Langsung Turun Kembali Menuju Ke Rawah Ambik Sekitar Jam 8 Pagi Ternyata Disana Sudah Ada Beberapa Pendaki Lainnya Yang Datang Dari Via Baderan Alhamdulillah Sekarang Banyak Kawan Insyaallah Aman-aman Saja Pikir Mas Teguh Syukurnya Benar-benar Aman Dan Tidak Ada Apa Lagi Mereka Pun Turun Bareng-bareng Sama Pendaki Ini Sebenarnya Saat Turun Pun Mereka Sempat Mengalami Hal-hal Mistis Cuman Gak Se ekstrim Saat Mereka Baru Naik Kemaren Epiknya Saat Mereka Tiba Di Sebuah Sabana Di Cikasur Mas Teguh Melihat Ada Banyak Sekali Orang-orang Yang Memakai Baju Semacam Abdi Dalam Sedang Melambai Ke Arah Rombongannya Melambai Seolah Mengucapkan Selamat Jalan Sambil Tersenyum Dan Lagi Di Antara Bapak Bapak Itu Mas Teguh Melihat Ada Bapak Yang Dilihat Pada Saat Mengantar Tumpang Sebelumnya Posisi Bapak Itu Berdiri Jauh Sekali Tetapi Mas Teguh Seolah Bisa Mendengar Dengan Jelas Apa Yang Diucapkan Oleh Si Bapak Bapak Misterius Ini Bapak Ini Berucap Dalam Bahasa Jawa Hati Hati Nang Dalan Sambil Senyum Ke Arah Mas Teguh Mas Teguh Hanya Diam Dan Ngebatin Njih Pak Sambil Tersenyum Ke Arah Si Bapak Itu Alhamdulillah Mas Teguh Dan Juga Orang Lainya Selamat Turun Sampai Di Bawah Sekian Cerita Dari Mas Teguh Terima Terima kasih Banyak Kepada Mas Teguh Dan Kawan Kawannya Semoga Dari Cisah Pendakiannya Bisa Diambil Pelajaran Berharga Untuk Semua Orang Terutama Dalam Menjaga Kesopanan Saat Hendak Mendaki Sebuah Gunung Manapun Jadi Begitulah Pengalaman Dari Mas Teguh Dan Kawan Kawannya Ketika Mendaki Di Gunung Argopuro Via Bremi Percaya Ataupun Tidak Itu Kembali Kepribadian Masing Ambil Hikmah Dari Setiap Kejadian Yang Kami Bawakan Dan Jangan Melanggar Aturan Aturan Yang Telah Ditentukan Buat Kalian Yang Punya Kisah Menarik Seputar Pendakian Atau Kisah Apapun Itu Silahkan Kirimkan Ke Email Kami Yang Ada Di Deskripsi Atau Bisa Juga DM Di Instagram At Mahsiswa Siluman Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Setari Mahasiswa Siluman